selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenai saya ada 8 saham yang direquest yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga MAPA, buka, keempat TOIS, kelima UPCR, ke enam ACRA, dan ketujuh AG langsung saja kesan pertama, ada TKIM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,38% ke harga Rp7.100 kalau dilihat transaksi asing, net sell, kalau dilihat dari broker samarinya, TKIM didistribusi langsung saja ke technicalnya, sebelum ke technical, mau lihat dulu harga pub and paper harga pub and paper terus naik, ya memang di hari Rabu dia turun tajam 1,37% tapi kemudian terus kembali naik, ya harusnya kan harga TKIM ini juga naik tapi kenapa saham TKIM dan INKP nggak naik? karena mereka ini kan satu grup sama Pren jadi biasanya kalau Pren jalan, Pren lagi naik, lagi digoreng, TKIM dan INKP yang nggak gerak-gerak seperti itu juga sebaliknya, kalau TKIM dan INKP jalan, Pren yang nggak jalan jadi seperti itu, tapi kalau dilihat secara technical, ya potensi TKIM menguji support Rp7.000 dan biasanya sampai Rp6.800, ya di sekitaran inilah jadi area demand-nya lagi, kalau Bapak Ibu ada yang punya dari atas dan belum cut loss, ya nggak masalah juga kalau untuk TKIM, yang penting TKIM jangan sampai jebol Rp6.800 kalau jebol ya makin dalam dan kembali lanjut downtrend kuncinya TKIM ini seperti yang saya bilang itu Rp8.000 kalau dia sudah kompim breakout Rp8.000 repersal dan akan bulis sayangnya MACD juga minggu kemarin kan kembali dead cross dan volume makin besar jadi ini tekanan seller juga kuat ya lihat hari Senin besok, kalau ada perlawanan di area Rp7.000 ini atau di Rp6.800 sangat menarik untuk TKIM kemungkinan bisa ada rebound dan kembali uji resisten terdekat Rp7.500 sampai Rp7.600 jadi seperti itu, untuk TKIM langsung saja kesam kedua INKP yang di hari Jumat malah ditutup turun tipis 0,68% ke harga Rp7.225 kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker sama harinya INKP didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical, INKP sama ya dia mengarah ke Rp7.000 ITKIM juga ke Rp7.000 ya ini harusnya ada pantulan juga di area Rp7.000 kalau Bapak Ibu yang nyangkut dari atas belum cut loss misalnya beli di Rp8.000 ya toleransi Rp7.000 jangan sampai jebol tapi dari Rp8.000 ke Rp7.000 itu lumayan ya Rp1.000 poin ya sekitaran 12% ya jangan sampai jebol lah dan harusnya kalau memang INKP ini mau terus uptrend minggu ini dia harus rebound ya dan nggak jebol Rp7.000 apakah bisa spekulasi buy tunggu di Rp7.000 ya jadi kalau mau spekulasi buy tunggu satu candle lagi area Rp7.000 ini bisa spek buy dan cut loss kalau jebol Rp7.000 jadi seperti itu dan kemungkinan INKP ini kan ini neckline bisa dibilang dia berapa kali reject harusnya di sini di reject nih dan mantul kalau dia sampai jebol ya akan turun lebih dalam jadi seperti itu untuk INKP langsung saja kesam ketiga ada mapa yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga Rp2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat bit offernya tipis ya jadi ya rawan kalau yang beli banyak tapi kalau beli di bawah 100 lot ya masih bisa untuk coba trading ataupun swing trade di mapa kalau dilihat dari broker samarinya mapa didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical mapa uptrend ya bahkan dari bottomnya Rp1.450 bottomnya di bulan April 2020 dan dia rally terus ya karena memang bit offernya tipis ya gampang lah bandar menggorengnya dan terlihat juga mapa ini kan baru retest support di 2460 sampai 2450 dia retest dan mantul ya ini bagus karena mapa bisa dibilang strong uptrend dan dia baru breakout dari neckline nah kemana arahnya untuk mapa mapa ini terdekat 2800 resistance selanjutnya 2800 kalau mampu lewatnya ke 3000 jadi naik turun mapa ini sekitar 200 poin jadi seperti itu untuk mapa apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang dalam cut lossnya 5% ya masih menarik risi watnya ya tapi tariknya sampai 2800 dan itu perlu waktu ya syukur-syukur aja bisa dalam seminggu ke 2800 jadi seperti itu tinggal cut loss aja kalau bapak ibu baru beli di bawah 2450 jadi seperti itu untuk mapa langsung saja kesam keempat ada buka yang di hari jumat kemarin ditutup naik tipis 0,58% ke harga 860 kalau dilihat transaksi asing terus net buy bahkan dari agustus kalau dilihat dari broker samarinya buka di akumulasi yang akumulasi juga broker asing ada AKCS langsung saja ke technical secara technical buka juga menarik ya dia mantul dari area low atau bottomnya di 800 dan juga harga IPO buka ini kan di 850 dan bisa dibilang dia false breakdown memang di tanggal 9 minggu lalu dia itu jebol tapi di hari esoknya langsung naik lagi ya bisa dibilang buka akan mempertahankan supportnya 850 dan target kenaikan buka ini karena buka masih konsolidasi di range harga support 850 dan resisten 920 jadi kemungkinan seminggu ke depan juga buka masih konsolidasi di range harga ini support 850 dan resisten 920 kalau di coba spekulasi buy ya hitung saja risk rewardnya atasnya ya sekitar 4% dan TP-nya 7% kalau tertarik ya boleh beli buka yang penting kalau niatnya trading harus punya trading plan dan kalau trading plan salah ya cut loss jangan ada pembenaran kalau sudah di luar skenario dan tetap nggak mau cut loss berharap dengan fundamental ke depannya ya salah ke depannya ya seperti itu itu aja jalan di tempat gaya trading Bapak Ibu nggak bisa berubah jadi harus benar-benar disiplin dengan cut loss itu yang paling penting kalau mau trading dengan baik jadi seperti itu untuk buka langsung saja kesam kelima ada toys yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 236 naik 6,3% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya toys di akumulasi langsung saja ke technical secara technical toys juga ya sempat naik tinggi tapi kemudian sesi 2 dibanting di sesi akhir namanya saham gorengan memang kalau sudah punya dada bawah harusnya pasang trailing stop jaga-jaga karena kan pergerakan toys juga polatil tapi apakah aman toys masih aman karena toys ini kan uptrend memang dia nggak bisa breakout dari pola descending triangle dia kembali masuk lihat hari senin kalau hari senin dia mampu lagi ke atas 240 ya akan lanjut targetnya sekitaran 278 276 ya ini kalau itu mampu lewat ya ke 300 jadi seperti itu untuk toys ya hold aja kalau bapak ibu yang nyangkut dari daerah atas yang penting toys ini nggak turun dari 220 aman tapi kan dalam juga nih kalau 220 216 cut lossnya sekitar 18% ya resiko lah kalau money managementnya benar mungkin cuma 10% portfolio atau maksimal 15% ya masih bisa ditolera 18% cut loss tapi kalau sudah full cash full portfolio ya sangat dalam tapi tergantung bapak ibu kalau siap dengan resiko seperti itu ya juga nggak masalah kan ada yang nggak bisa tidur nggak bisa ngapa-ngapain karena mikirin portfolio kalau bapak ibu seperti itu ya kalau mau masuk di sam-sam gorengan dengan modal kecil aja yang penting itu trading itu tahu gimana cara masuknya gimana strateginya itu aja terus diasah sampai win rate-nya atau profit-nya itu kalau setiap hari trading scalping itu lebih besar daripada cut loss nah itu kalau sudah itu bagus baru ditambah ditambah modalnya karena semakin besar modal psikologis itu juga semakin berbeda beda dengan scalping modal kecil nanti beda lagi scalping dengan modal besar pasti kalau lihat loss 2 tik 3 tik sudah besar biasanya juga psikologis terganggu mau cut loss nggak rela biasanya ditahan-tahan dan akan muncul lagi hop ya berharap nah itu yang rawan dan yang sangat merusak psikologis jangan ada pengharapan di saham kalau sudah di luar trading plan kalau masih di dalam trading plan ya masih bisa berharap itu aja tapi harus melihat logikanya juga lihat marketnya juga kalau memang sudah di luar skenario yaudah cut loss jadi seperti itu tapi kalau saya lihat toys tetap ada peluang minggu ini kembali uji 2 40 resistant descending triangle jadi seperti itu untuk toys langsung saja kesam ke 6 ada upcr yang di hari jumat kemarin ditutup tar koreksi 2,12% ke harga 690 kalau dilihat transaksi asing hari jumat net sell kalau dilihat dari broker samarinya upcr didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical upcr dari IPO belum ada dia membuat swing low memang beberapa kali turun tapi kan tetap arahnya uptrend bahkan dari 100 dia udah naik ke 690 ya sangat tinggi dalam 2 bulan dia naiknya 7 kali nah bagaimana untuk kelanjutan upcr ya upcr ini supportnya ada di 650 nah resistennya ada di 700 jadi dia masih bergerak di area ini dan terlihat upcr kan sudah 3 kali gagal break out dan di candle terakhir dia koreksi ya ada peluang kalau kondisi seperti ini dia turun lagi ke area support 650 mending mending wide and see aja dulu jangan kejar harga karena upcr juga ini sangat tinggi dan juga dia belum membuat swing low kalau dia membuat swing low bisa di 600 bahkan di 550 jadi perlu hati-hati untuk upcr ya kalaupun tetap maksa masuk harus punya trading plan karena di saham yang sudah naik tinggi seperti upcr ini masih bisa naik tinggi cuman tetap ingat lihat bawah juga kalau di luar skenario ya harus cut loss jangan ditahan-tahan jadi seperti itu untuk upcr kalau dilihat seminggu ini ada peluang turun dulu bisa ke 650 karena kan upcr ini masih konsolidasi di range harga support 650 dan resisten 700 jadi seperti itu untuk upcr langsung saja kesam ke 7 ada akra yang di hari jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 3.888 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy kalau dilihat dari brokos sama harinya akra didistribusi langsung saja ke technical secara technical akra masih mencoba menguji resisten namun terus gagal resisten 3.900 jadi untuk akra ini mending wet NC aja dulu memang volume-nya besar cuman dia gak mampu break out nah untuk akra ini mending nunggu dia kompin break out 3.900 baru spec buy daripada beli di harga sekarang ini bisa aja turun kalau ditarik memang ini pola terlihat bisa descending triangle nah tunggu dia break out kalau dia break out ya teorinya seperti ini nah targetnya bisa sampai 4.150 jadi seperti itu untuk akra langsung saja kesam terakhir agih yang di hari jumat kemarin ditutup naik 1.16% ke harga 1.300 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya agih diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal agih cukup bagus ya kenaikannya karena minggu kemarin akhirnya mampu bertahan di atas ema 20-nya tapi kalau dari segi perusahaan ya kasus covid juga berkurang jadi kebutuhan akan gas juga ya pasti berkurang tapi ya harusnya agih laporan keuangan kuartal ketiganya itu membaik karena mungkin dari suplai gas yang ke rumah sakit rumah sakit itu kan lumayan banyak waktu di kuartal ketiga jadi seperti itu untuk agih kalau dari segi teknikal target kenaikan agih itu 1.400 kalau 1.400 lewat ya ke 1.500 jadi seperti itu untuk agih apakah bisa spekulasi baik jauh dari support jadi wait and see aja dulu kecuali mau cut loss mepet misalnya kalau agih ini turun dari 1.300 bisa cut loss di 1.260 sekitar 2.9% ya bisa seperti itu dan target profitnya tarik 1.350 sampai 1.400 jadi rewardnya menarik cuman resikonya bisa ketiga cut loss karena mepet dengan area buy dan juga ini kan agih di area pertengahan 1.200 sampai 1.400 jadi seperti itu untuk agih ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatra dari ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa jauhin trading bersama borneo trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati